Jadi mulai tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus, itu adalah periode kamu bisa mendaftarkan ceritamu ke WTIS 2022. Nah, caranya kamu kalau mau cari tahu gimana, apakah cerita kamu itu masuk kategori WTIS atau enggak, silakan kamu buka aja ceritamu ya. Nah, setelah itu kamu cari aja, buka salah satu ceritamu yang sekiranya udah mencapai 40 ribu kata. Nah, coba kamu buka. Nah, kayak gue nyakuin nih, udah ada pemberitahuan. Nah, untuk kamu yang masuk kategori WTIS, tapi kamu masih belum tahu apa itu WTIS dan di mana persyaratannya, terus kategori-kategorinya, kamu bisa cari informasinya di sini, di akun ketika aja nih penghargaan WTIS 2022, ya ada verified-nya ya, centang orange ini, atau ketik cari username-nya WTIS ID. Nah, ini kamu buka aja, ada penghargaan WTIS 2022, nah, di sini ada nih, kamu tinggal baca-baca aja. Mulai sampai hadiahnya, ada loh hadiahnya, terus pengumuman kategori penghargaan, ini ada penjelasannya gitu. Sekarang aku akan ngasih tutorial gimana caranya kamu mendaftar WTIS 2022. Pertama, klik enter free story. Nah, di sini, ini kamu harus mengisi beberapa data dulu. Yang pertama, pilih bahasa. Cerita kamu itu berbahasa apa? Apakah bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia? Nah, kalau aku punya, aku kan Bahasa Indonesia. Klik Bahasa Indonesia, terus pilih kategori. Nah, kategori ini yang tadi aku tunjukin. Kalau kamu masih bingung cerita-kategori mana, tinggal buka aja tadi tuh, di ID-nya, di WTIS ID. Punya aku tuh, juga ada. Terus, ini ya, apakah kamu, ceritamu itu adalah mengandung adegan matchernya atau enggak? Adegan matcher itu bukan hanya tentang adegan seksual secara eksplisit ya, tapi juga bisa ada adegan-adegan yang mengenai kekerasan atau penggunaan obat-obat terlarang gitu. Nah, ini kamu pilih audiens dari jangkauan pemirsa gitu. Untuk ceritamu, karena ceritaku itu jangkauannya untuk 18-24 tahun. Nah, longline. Longline ini semacam premis. Jadi, tinggal kamu nanti isi karakter nama dari ceritamu itu apa aja, toko utamanya siapa, terus deskripsinya dia tuh orangnya seperti apa, kemudian apa yang dia lakukan dan hasilnya apa. Kemudian, kita langsung masuk ke plot summary. Plot summary ini kayak sinopsis. Jadi, kamu menceritakan tokohnya siapa, terus di mana, latarnya di mana, dan apa yang dia lakukan, kemudian apa yang terjadi, konflik-konfliknya, sampai kepada penyelesaian. Sampai menjelaskan endingnya. Ini enggak boleh ditutupi ya, kamu harus menjelaskan semuanya. Paling maksimal 750 kata. Nah, setelah itu, ini untuk eksklusivity. Nah, ini bahwa kamu setuju, kalau senengah cerita kamu itu masuk ke dalam Watties Outlist, masuk ke Watties Outlist, maka kamu bersedia bahwa ceritamu itu akan ada secara eksklusif di Wattpad. Misalnya, cerita kamu itu menang di Watties, kamu juga harus eksklusif di Watties. Jadi, kalau misalnya cerita kamu ini ada di platform lain, kamu harus menghapusnya di platform lain. Dan, enggak boleh dihapus sampai 1 tahun mendatang. Nah, itu kamu klik agree. Nah, kemudian di sini, kamu isi email ya. Nah, sekarang ketik lagi email yang sama di kolom kedua, di bawah. Oke, setelah itu, kamu centang kalau kamu udah mengkonfirmasi bahwa kamu udah baca, udah mengerti, dan setuju sama peraturan yang diperlakukan pada Watties 2022. Setelah itu, klik enter Watties 2022. Yeay, selamat. Jadi, aku ini udah berdaftar. Dan, udah. Semoga teman-teman juga yang mau berdaftar di Watties 2022, mendapatkan hasil yang baik ya. Aku doakan. Kita saling mendoakan ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.